bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula walaku wada'illah billah pendengar citra FM dimanapun berada saya Basuki Zulianto kepala SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo ingin menyampaikan satu dan lain hal yang pertama tentu saja kesyukuran hanya milik Allah salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam bulan Ramadan baru hitungan hari meninggalkan kita bahkan mungkin bulan Ramadan baru hitungan jam meninggalkan kita ada satu kebahagiaan ketika bulan Ramadan berlalu dari diri kita bahagia karena kita bisa melalui dengan baik bahagia karena kita bisa melampaui seluruh ujian yang ada di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya puasa di siang hari bisa kita laksanakan sholat arawih di malam harinya bisa kita kerjakan membaca Al-Quran pun bisa kita tingkatkan intensitasnya bahkan ditambah dengan memperbanyak sedekah itu merupakan wujud kebahagiaan-kebahagiaan kita tetapi ada pula terbersih satu kesedihan karena mencuat dalam diri kita beberapa pertanyaan yang pertama sudahkah Ramadan yang baru berlalu ini untuk diri kita seperti apa yang diinginkan oleh Allah SWT yaitu menjadikan orang-orang yang beriman bertakwa la'allakum tatakun dan pertanyaan sudahkah bulan Ramadan yang baru berlalu dari diri kita ini mengampunkan seluruh dosa-dosa kita seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW banyak kesedihan-kesedihan dengan berlalunya bulan Ramadan dari diri kita tetapi setiap yang berawalan pasti akan berakhiran maka berakhirnya bulan Ramadan adalah merupakan satu keniscayaan hanya saja bagi kita orang-orang yang beriman mari kita istiqomahkan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan seperti yang pernah didoakan di Masjidil Haram melalui siaran live-nya salah satu doa oleh seorang imam yang terakhir memimpin sholat tarawih beliau berdoa Allahumma rizukni bistikomati ba'da Ramadan Ya Allah berilah rizki kepada kami berilah rizki kepada hamba dengan keistikomahan setelah bulan Ramadan pemirsa dan pendengar citra FM di mana pun berada kita berdoa kita berharap semoga Ramadan yang telah berakhir dan kemudian memasuki bulan sawal kita termasuk orang-orang seperti yang sering diucapkan minal a'idin wal fa'izin semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kembali kepada Allah kembali kepada Allah dengan ketaatan kembali kepada Allah dengan menjauhi kemaksiatan wal fa'izin dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan menang karena menyelesaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya menang karena kita bisa menghindari dari kodaan-kodaan hawa nafsu kita yang senantiasa mengintai diri kita pemirsa dan pendengar citra FM dimanapun berada mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan yang terakhir kami dari SMP Muhammad Yassad Wonosobo dan MBS Baitul Arkom SMP Muhammad Yassad Wonosobo masih membuka kesempatan bagi para pemirsa para pendengar dimanapun berada untuk berbondong-bondong mendaftarkan putera putrinya di MBS Baitul Arkom SMP Muhammad Yassad Wonosobo atau SMP Muhammad Yassad Wonosobo dan jangan lupa ayo tetap dengarkan radio Citra FM Wonosobo banget Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh